Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mengenal perbedaan antara khot mushaf Madinah dan mushaf standar Indonesia Sebelum kita mengenal lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan khot mushaf Madinah dan khot mushaf standar Indonesia Mushaf Madinah atau bisa kita sebut dengan Quran Roseng Usmani adalah cara penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Usman bin Affan pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi Nah, contoh mushafnya seperti ini Dan tulisannya seperti ini Kita perhatikan dengan seksama ya Sedangkan mushaf standar Indonesia adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisan, harokat, tanda baca, dan tanda wakofnya Berdasarkan hasil mushawarat kerja ulama Al-Quran dan dijadikan sebagai pendoman penerbitan mushaf Al-Quran di Indonesia Nah, contoh mushafnya seperti ini Dan tulisannya seperti ini Nah, sekarang kita masuk pada perbedaan khot mushaf Usmani dan khot mushaf cetakan Indonesia Yang pertama Tidak ada perbedaan antara khot standar Madinah dan khot standar Indonesia Dan, coba kita perhatikan pada khot standar Madinah terdapat tanda Hamzah Wasol Sedangkan khot standar Indonesia tidak terdapat Hamzah Wasol hanya tertulis huruf Alif saja Jika ada tanwin berjunjang dalam khot standar Madinah, itu berarti di pecah Hunnah atau Tengung Berbeda dengan khot standar Indonesia, antara tanwin Idahar dan Hunnah tidak ada perbedaan, tetap sejajar Yang keempat, mim kecil yang berdapat di atas nun mati atau di samping harokat menunjukkan hukum ikhlap Ketika ikhlap, kalau di Indonesia, ditulis dengan tanwin, tapi yang di khot standar Madinah menggunakan harokat tunggal Yang kelima, huruf kecil menunjukkan huruf yang ada dalam bacaan, namun tidak ada dalam tulisan Kalau di Al-Quran Indonesia, tidak ditulis sama sekali, namun dibedakan dari bentuk harokatnya Nah, sekarang kita lihat pada tabel perbedaan tanda baca mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah Yang nomor satu, kata walillahi Terdapat, fatha berdiri atau bacaan panjang pada setiap lafat jalalah Jika di mushaf Madinah, harokat fathanya seperti biasa Sedangkan pada mushaf Indonesia, harokat fathanya berdiri Yang nomor dua, bayi tiwu wuti'a Tanda tajdid untuk setiap bacaan itohom bihunah Pada mushaf Madinah, tanda tanwin tidak sejajar Sedangkan mushaf standar Indonesia, tanwinnya sejajar dan bertemu tajdid Nomor tiga, manngtakholahu Tanda sukun untuk setiap ikhfak nun mati Pada mushaf Madinah, nun tidak bersukun Sedangkan mushaf standar Indonesia, nun bersukun Itulah yang membedakan ketika di mushaf Madinah Ada nun tidak bersukun, maka dibaca mendengung Yang nomor empat, kata syahidun Keterangan sukun untuk setiap bacaan matopi'i Nah, kita lihat pada mushaf Madinah Yak tidak bersukun, dan pada mushaf standar Indonesia Yak bersukun Ketika kita melihat di mushaf Madinah Yak tidak ada tanda syukun Itu berarti ada bacaan matopi'i harus dibaca dua ketuk Nomor lima, ma'ahu Dhummah terbalik untuk menandai bacaan panjang matsilah Ketika di mushaf Madinah, hu ada tanda hua-hu kecil Sedangkan mushaf standar Indonesia, hu terbalik Seperti itulah lima perbedaan penulisan antara Rasul Usmani hot standar Madinah dan hot standar Indonesia Yang mudah untuk dilihat dalam membedakan Al-Quran hot Madinah dan Indonesia Perbedaan-perbedaan penulisan itu tidak merubah cara baca maupun tafsir dari ayat-ayat tersebut Walaupun sesungguhnya masih banyak lagi perbedaan-perbedaan Cara penulisan antara hot Madinah dan Indonesia Tetapi lima ciri yang kita sebutkan tadi Sudah cukup untuk membedakan dengan mudah antara keduanya Alhamdulillah, terima kasih karena masih semangat belajar bersama Semoga ilmunya bermanfaat Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh